Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semuanya Hari ini kita akan belajar cara Menghapus password Wifi yang sudah tercantol atau sudah Menempel di laptop Atau komputer caranya Tinggal kalian klik aja Ini disini, ini kita bisa lihat Sudah terkoneksi atau connected Nah, cara untuk menghapus dari password Yang sudah tertempel di laptop adalah Klik kanan pada sinyalnya Kemudian pilih open network And sharing center Kemudian disini Kalian pilih wifi Seperti ini Kemudian pilih wireless properties Kemudian masuk ke security Kemudian pada network security key Kalian ganti, bebas Asal menggunakan 8 karakter Kemudian klik tombol ok Dan pastikan ya Untuk security key Yang baru berbeda dengan Yang password dari wifi tersebut Ini kalian bisa ketik sembarangan Yang penting Ini 8 karakter Oke Kemudian klik tombol ok Nah, kita bisa lihat disini Kita bisa lihat disini Wifi nya sudah hilang Sudah tidak terkoneksi dengan Wifi yang Tadi dimana passwordnya sudah Tercantau ya Sekarang ini kita bisa lihat disini Kita coba hubungkan Apakah dia bisa terkoneksi atau tidak Karena tadi password yang benar sudah kita ganti ya Jadi Ini pasti tidak akan terhubung Nah, benar kan Cannot connect to this network Oke, terima kasih teman-teman semuanya Semoga bisa bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih